Halo semua, kembali lagi di channel Yudior Gaming Nah jadi di video kali ini kita akan bermain lagi Game Pass 2016 Yang mana kita akan melanjutkan Master League bersama Atletico Madrid Dan ya kali ini kita akan melangsungkan pertandingan perdana di WPA Champions League Antara Atletico Madrid menghadapi Al-Cendolf Jadi langsung aja, kita menuju ke pertandingannya Let's go Oke guys, jadi ya ini merupakan pertandingan pertama di Liga Champion kita Di sini untuk stadiumnya, lagi-lagi guys, gue nggak tahu lagi Ini memang kayaknya nggak bisa diubah lagi-lagi Di Konami Stadium Mulu guys Bahkan di sini di Liga Champion saja kita masih di Konami Stadium guys Dan ya ini cuy, untuk game plan Ya di sini guys bisa kalian cuy, dari segi formasi masih tetap sama Pada 1, 2, 3, cuman di sini ada pemain baru lagi guys Kalian bisa lihat guys ya, di bagian penyerang kanan yaitu Bernan Desi cuy Ya itu merupakan pemain muda guys, 21 tahun Dan tentunya ya itu merupakan posisi yang sedang kita cari dan berhasil aja guys Jadi untuk transfernya cuy, kemarin sudah ditutup negosiasi Jadi di sini kita tuh hanya mendapatkan 2 pemain saja di bagian penyerang Yaitu Bernan Desi dan di bagian gelandang yaitu Rakitic Cuman di sini kalian bisa lihat, Rakitic disini gue jadikan sedangkan dulu guys Karena memang cuy, di sini dari segi barnya tuh dia hijau sedang keral Gua sih, dia itu merah cuy, nanti gue akan gantikan di babak kedua aja guys Dan cuy, di sini juga ada ya bisa kali guys ya Keeper kita yang oblak tidak bisa bertanding cuy, karena membarnya turun Jadi kita akan memasukkan keeper kedua kita yaitu Moya Nah itu juga guys ya, kalau kemarin kita jual cuy, wah ini bener-bener gak ada penggantinya lagi cuy Dan ya untuk ratingnya cuy, kita itu menang banyak 85 berbanding 67 cuy Jadi gue itu bener-bener gak tau guys ya, klub yang akan kita lawan ini klub mana cuy Karena memang kan di game ini tuh beberapa klub itu ada yang gak menggunakan nama asli guys ya Dikarenakan tidak ada lisensi cuy Cuman kemarin sempat gue cari di google Ternyata cuy, Alcindorf ini memang hanya tim piksi gitu guys Tidak ada di relapnya guys ya Ini ibaratnya tuh cuma pembuatan Konami aja atau pembuatan para kreator Dan dimasukkan di game ini cuy Dan bener aja kemarin gue itu cek di exhibition Dia itu masuk ke Liga PES guys Dan tentunya tidak hanya ini saja, ada beberapa klub lain guys Jadi ya itu dia guys ya, wajar aja cuy Disini gak mungkin guys ya, masa 67 masuk ke WP Champions League guys Jadi ya seperti itulah guys ya Kita menuju ke pertandingannya Jadi itu dia guys ya Padahal kalau gue pikir cuy Kenapa harus dimasukin ke WP Champions League di Master League ini guys ya Waduh ini sistemnya agak ini cuy, agak kurang guys ya Padahal gue pikir banyak sekali klub-klub yang di relapnya itu Yang bisa dibilang pantas guys ya Untuk masuk ke WP Champions League ini dibandingkan dengan klub fiksi kayak gini cuy Jadi padahal gue gak tahu, gue alasan of team Klub mana guys ya, padahal gak pernah lihat cuy Walaupun terkadang kan ada nama sama-mana Cuman terkadang kita tuh tahu cuy Ya kayak Norlandernya tuh kayak Arsenal guys ya Seperti yang lain-lain lah pokoknya Cuman kalau ini gue cari Wah ternyata memang hanya terkenal tim fiksi aja guys ya Jadi ya kita akan lihat cuy Dari segi ratingnya kita menang jauh 67 Berbanding 85 Cuman gak tahu performanya nanti guys ya Ini dia cuy Tentunya ya kita akan mendengarkan dulu Dari WP Champions League Anthem ya guys ya Yang mana disini cuy bisa kalian lihat Ya dari segi ini juga tidak ada yang real fast juga cuy Ini ya semuanya Genetik semua guys ya itu dia cuy Bisa kalian lihat Mukanya padang-padang mirip semua guys Ini dia Nah mukanya padang-padang mirip semua cuy Ini dia pemain kita Griezmann Kembali gue jadi ke starter Dan ini dia Nampilan pertama Moya Di WP Champions League ini cuy Bener-bener aja guys ya Disini juga cuy Tentunya kita memperkenal permainan baru Yaitu Seorang striker kanan Siapa lagi kalau bukan Bener-bener si temen sayangnya tadi Kalian bisa lihat guys ya Ya tidak real fast cuy Dia nomor 29 guys Cuman sayangnya tidak real fast guys ya Banyak dia cuy Kita akan berfoto dulu Tentunya kita disini akan saksikan dulu guys ya Kalau misalnya kita bermain di Tanang itu cuy Kita bisa menerima dulu Dan ini dia Hand up Ya ini dia guys ya Giezmann kembali menjadi kapten cuy Dan ternyata Moya disini Pertandingan pertandanya Berandesi ya Pertandingan pertandanya Langsung di WP Champions League cuy Wow bener-bener aja guys ya Dan ini dia Pemain dari Alcantar cuy Ini dia bisa kalau guys ya Ada beberapa pemain cuy Sanchez sini Denzel Kehil Ada Bus Kulte Giezmann Billy Banti Gunzen cuy Ya itu dia guys Coba kalian komen juga cuy Apakah benar Ini aja tim siksi Atau memang gimana cuy Kalau kalian tahu Dan ini dia Kita akan bersiap-siap cuy Untuk melakukan Kick off Babak pertama Di WP Champions League ini Oke langsung aja cuy Oke guys ini dia Pertandingan perdana Di WP Champions League Grup pasal antara Atlet Komadeng Menghadapi Alcantar dimulai Dan ini enak cuy Di WP Champions League ini Ya bisa gue bilang guys ya Ini bener-bener Lisensi banget Kalian bisa lihat Dari segi broadcastnya juga Ini bener-bener Lisensi guys ya Beda dengan yang kemarin cuy Di liga Ini guys ya bisa kalian juga Dari segi intronya juga tadi cuy Oke langsung aja ke sini Apakah bisa Oh bener aja dan Jabret Oh Jabret Goal 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 Griezmann Dan akhirnya guys ya Memanfaatkan bola riban cuy Dan akhirnya nge-goal cuy Baru mulai guys ya Baru intro kita sudah Mencetak gol Apakah yang terjadi ya guys ya Yang bener aja cuy Memang bener guys ya Apanya timpik kesini cuy Memang tidak ada ini Apanya Ini kayak tim spesial gitu Karena biasanya Kalau kayak di Boss 1st aja Itu kan biasanya Ada satu Livry cuy Yang khusus Dibuat oleh kreator guys Tentunya kayaknya Ini sama aja sih guys ya Ini misalnya Ada tim-tim yang Sengaja dibuat Oleh kreator cuy Dan dimasukkan Di game ini cuy Tentunya Gue heran aja guys ya Kenapa Masuk ke Master League Gue ke Champion League Jadi agak gak seru aja gitu cuy Kita berhasil tadi cuy Sudah bagus tadi di tepis Tapi disitu Ada Griezmann yang memanfaatkan Bola rebound Dan akhirnya Mencetak gol Di pertandingan Kali ini ya guys ya Mantap sekali cuy Jadi langsung aja Kita Menuju Ke Pertandingannya lagi Itu dia guys ya Bisa kalau liris Ada segi san-senya juga Disini Oh Minit 5 cuy Ada segi san-senya juga tadi Udah lirisan si banget guys ya Dari segi skor buatnya cuy Dari segi intronya tadi Ketika memperkenalkan pemain Dan starternya guys Oke Langsung aja disini Mencoba Koke Langsung mencoba ke depan Koke lagi disini Mencoba Langsung ke tengah Disitu ada Tapi langsung Disini Griezmann Apakah bisa Oh Oh Tapi Langsung disini lagi Disini Nazaral Mencoba Langsung Tapi tidak semudah itu Ternyata Oh Tapi kalian bisa lihat Beberapa performa yang coba dilakukan Tapi Langsung aja Kita gaspul lagi Nampaknya kita akan di atas angin ini cuy Oke Kembali lagi disini Koke Mencoba ke Griezmann Langsung ke Belakang lagi Ragnar Garcia Mencoba langsung ke depan Mencoba menggocek dulu guys Langsung disini langsung Dan Oh Bagus Dan Oh Bagus Goal lagi Goal lagi cuy Bener-bener aja Ya guys Bang Zuki Kembali lagi ngegoal cuy Bener-bener guys Wow Udah tim piksi cuy Ratingnya juga kecil banget guys Jadi bener-bener aja Kita gak ada perlawanan guys Dan bener-bener aja cuy Ketika gue kemarin itu Semper baca Guys Tim ini guys Ya jadi tim piksi Di game pass itu cuy Memang awal-awalnya Meyakinkan guys Deskripsinya di google kemarin cuy Memang terkadang Tim-timnya itu Meyakinkan di awal Cuman Di akhirnya malah mereka itu kewaran sendiri cuy Tapi ini kalian bisa lihat Dari awal aja udah Wah Bisa kita bantai ini cuy Di way pass yang bila guys ya Wah Ini bener-bener guys Oke Ini dia Akhirnya cuy Mang Zuki Sudah mencetak Kalau gak salah 3 gol dengan ini cuy Dan bener-bener aja cuy Mantep sekali guys ya Oke langsung aja Kita memulai lagi kick offnya cuy Baru di menurut awal Sudah 2-0 kita Wah Nampaknya ini bener-bener bisa membantai kita Kembali lagi disini MK Hill MK Hill ini kayaknya pemain terkenal juga cuy Cuman kemarin gue cari Memang tidak ada juga guys ya Oke Jadi kalau misalnya kalian itu Mau mencari Misalnya kalian itu bermain game ini guys Cara mencarinya itu cuy Kalau misalnya Yang pertama itu Kalian itu cari dulu Nama asli dari misalnya Klub yang mau kalian cari guys Misalnya dia itu menggunakan Nama samar Cuman kedua Misalnya gak Gak masuk cuy Cari pemainnya guys Nah jadi pemainnya itu Nanti di klub mana guys Tapi disini Langsung mencoba dan Go lagi Entah juga cuy Kalau go lagi Oke Oke langsung saja disini Oke santuy Disini nampaknya penyerang Coba dilakukan Oh tapi Berbahaya banget Jangan dianggap remeh juga cuy Tapi disini Lagi-lagi guys Efektasi di luar realisa tentunya cuy Walaupun disini Kita mencoba untuk menyerang Langsung mencoba Lagi kita akan cepat Langsung kesini Oh nampaknya cuy Oh ada sedikit tacklingan cuy Yang bagus sekali bersih guys ya Langsung pun disini Mencoba Tapi lagi-lagi dibayang-bayangi Oh bagus sekali Disini ada Amstrales Langsung mencoba ke depan Disini ada Benadesi Oh Benadesi tadi guys ya Sayang sekali Oke kembali lagi disini Denzel Mencoba langsung ke tengah Disini MK Hill Mencoba langsung ke depan Disitu long ball Tapi Oke ambil bolanya Oke bagus sekali Langsung saja disini Backfall saja Oh ya disini guys ya Pertandingan berdaalannya cuy Langsung mencoba lagi ke depan Disitu ada Raul Ghosham Mencoba mencarakan Disitu ayo Maju-maju-maju Maju-maju Ayo maju-maju Kalau langsung ke depan saja Disitu ada Oh tapi Griezmann Tapi gak apa-apa Disini masih ada Kembali lagi disini Langsung aja ke sini Dan Langsung mencoba ke depan lagi Dan langsung Dan Jebret Oh no Tipis banget cuy Pertandingan tadi yang Dilesatkan gak sih ya Oleh lagi-lagi cuy Mario Mandzuki Tapi sayang Masih Melebar tipis banget sih cuy Oke itu dia guys ya Tampak kesal cuy Muka dari Mario Mandzuki guys ya Dan terjadi goal kick aja cuy Oleh Al-Chandoff guys ya Oke nama timnya aja Bener-bener Ini guys ya Gak tau kemana cuy Al-Chandoff namanya guys Oke itu dia Dan ini dia Denzel Langsung mencoba ke depan Tapi sayang Disini kembali lagi Dapatkan oleh Atikomari Bener-bener Tidak ada perlawanan cuy Ini Wah rating 67 Tidak ada perlawanan sama sekali guys Oke bener-bener Disini langsung aja Mencoba langsung ke depan Tapi disini cuy Oke langsung Oke langsung aja Oke langsung Dan Tapi sayang guys ya Sudah di block tadi cuy Apakah kita bisa Menambah goal Di bagian pertama ini cuy Kita lihat aja guys ya Menit terakhir Kenapa ya Tidak bisa lagi cuy Ini merupakan terakhir Tapi Oh terakhir aja Oke Tidak ada ini cuy Langsung aja ke tengah Dan pertandingan selesai Dan kita hanya bisa Mencetak goal 2 saja cuy Oke guys Itu dia guys ya Dan ini terlihat pening cuy Main dari Al-Chandoff Ya guys ya Kemana mereka Akhirnya nominasi Liga Champion Dan ini ya cuy Posisinya kita menang jauh 67 Berbanding 33% Dengan syutingnya 6 berbanding 0 cuy Wow Ini bener-bener kita Ngebantai banget sih guys Oke disini cuy Gue itu akan memasukkan Pemain kita Seperti yang gue tadi guys Kita akan memasukkan Seorang Rakitic cuy Disini Oke Kita akan memasukkan Seorang Rakitic Dan juga Saul guys Oke disini Rakitic Saul masuk Oke Bentar Nah ini dah Mantap sekali guys ya Oke cuy Jadi kita akan memulai Babak kedua lagi cuy Apakah kita bisa Membantai Abis-abis Al-Chandoff Sini guys ya Atau memang Mereka bisa Mencetak goal cuy Ke gawang dari Gawang dari Moia Oke kembali lagi disini Sayang sekali Terlalu terburu-buru tadi guys ya Oke disini Suara gue kadang-kadang Serak juga cuy Oke kembali lagi disini Masih bermain-main Demanding a quick ball here Oke guys ya Kembali lagi cuy Oh berbahaya banget disini Kembali tapi di belakang Tidak begitu berbahaya Tapi Dan disitu Oh bagus sekali Langsung mencoba ke depan lagi Ada pemain kita Mencoba untuk bermain cepat Langsung ke sini Apakah bisa ke Oh tapi terlalu jauh tadi guys ya Nampaknya cuy Coba kita bawa dulu Dan disini cuy Jangan berlama-lama Buang-buang ke luang Oke kembali langsung ke tengah Dan oh langsung ke sini Bagus sekali Bagus Oh upside Oh upside cuy Kenapa dia yang harus Bener-bener guys ya Tadi upside dulu Baru walaupun ke belakang Ternyata Oke tadi Harusnya bukan Mangzuki guys ya Ngambil bola cuy Apa-apa Upside cuy Kembali lagi disini Oke ini dia Pergantian permain Saul dan juga Rakitic Mengantikan Gersia Dan juga Koke ya guys ya Oke ini dia cuy Menil 55 Waktu Dan gol masih Tetap sama Langsung berleudara Oke kita menang Tentunya guys ya Oke tapi disini Sayang sekali Bola yang tako oper kemana Langsung mencoba disini Oke langsung mencoba Langsung disini Apakah bisa langsung ke depan Oh tapi Sudah terbaca tadi guys ya Dan cuy Di bab kedua ini Mulai ada Penyerang-penyerangan nih cuy Oke Santu langsung aja disini Oke Oke santu guys Kita balikin ke belakang dulu Bentar Langsung kesini Mencoba beran-an dulu cuy Mencarakan disini Mencoba untuk membuka pulang lagi Oke langsung ke tengah Oke disini ada Yap Tapi sayang Oh tapi belum cuy Oh tapi Sayang tadi guys ya Bukan kesana maksudnya Dan lagi-lagi cuy Pemain Dan long ball Beberapa kali dilakukan Tapi disini ada sedikit berbahaya Apakah bisa diambil Oke bagus sekali Bagus Tidak peranggaran disini Langsung mencoba ke Griezmann Griezmann langsung ke depan Apakah bisa cuy disini Oke langsung kesitu lagi Dan Aduh gak lewat cuy Kalau lewat tadi bisa gol itu cuy Dan lagi-lagi cuy Bola long ball Bener-bener long ball mulu mereka ini cuy Rakit kali ini Mencoba langsung ke Langsung apakah bisa Dan Aduh Tidak bisa lagi cuy Nampaknya cuy Beberapa kali kita tadi Percobaan Dienikan mulu cuy Beberapa kali di Blok mulu cuy Sudah terbaca Dan kali ini Pemain mulai sudah menyerang lagi cuy Pemain dari El Cendop cuy Oke ini dia Oh Sudah bermain cepat nampaknya ini cuy Dan sudah mulai Ingin membuka pertahanan Dari Atletico Madin Oh Bener-bener aja Diambil dong bolanya Tapi disini tidak begitu Oke Santuy Dan Oke Tidak begitu berbahaya Walaupun Sedikit membuat panik Dan nah ini dia Ada pembain yang digantikan cuy Oleh El Cendop ini gesa Oke cuy Manta jiwa langsung aja disini Kita offer panik saja Oke langsung ke Godin Mencoba Oh Nah ini dia guys Ternyata lumayan juga gesa Tidak cuy Oh Malah terjadi corner guys Lumayan 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 Pemain kita di block Jadi tenangannya Oke Please please jangan ngelawak mulu Walaupun pemainnya kayak gini cuy Jangan ngelawak mulu Yah Jangan ngelawak mulu gesa Kalian bisa lihat cuy Di bawah kedua Bahkan kita gak bisa nge-goal ini cuy Walaupun Nampaknya Daniel langsung aja disini Oh Tapi ambil bolanya please Ayo cepat ambil bolanya Dan senang balik Coba kita lakukan Erhananeh sekali ini Ayo maju 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 Oke maju maju Dan langsung saja ke Oke Langsung dan Jebret Tapi untuk kali ini Cukup lengket guys ya Walaupun tadi cuy agak sedikit Di tepi juga Cuman gak terlalu berjauh bolanya Sehingga tidak bisa mendapatkan bola ribbon guys ya Oke cuy Langsung aja disini Ambil bolanya Ayo ambil bolanya Oke Santuy Menit-menit terakhir Bagi Alcendo Dan entah juga Kalau misalnya goal cuy Oke Goal kick saja ya guys ya Langsung aja cuy disini Oke ada pergantar pemain lagi Dari Alcendo Ini cuy Tentunya disini kita Goal kick saja Langsung mencoba ke depan aja Gisela Tampak lama lama cuy Disini udah menit-menit terakhir Langsung mencoba Langsung ke depan Kontrol bolanya Bagus sekali Griezmann kali ini Griezmann 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 Langsung mencoba untuk crossing Ah tapi Terjadi corner Sayang sekali tadi Oke Langsung aja disini Crossing Siapa disitu Langsung disitu Ada pemen kita gak Oh Tapi kalian bisa lihat Oh no Oke Oh Tapi ada pemen kita Standing shoot Goal No Hampir cuy Ya ampun Gue kira goal tadi guys Hampir Hampir aja Tadi guys Dari luar Kota finalty cuy Bisa Mencetak goal Tapi untung Masih melebar Tadi itu tipis banget guys ya Walaupun tidak meyakinkan Tapi tadi cuy Ini dia Jebret Kalian bisa lihat cuy Lumayan guys ya Membahayakan cuy Lumayan membuat panic guys Itu dia Wah Sayang sekali guys ya Si Kuera ini cuy Lumayan berumur Tapi masih oke guys Dan ini dia 4 menit Taman waktu di babak kedua Ternyata Masih ada waktu cuy Bagi kita Oke Langsung aja disini Rakitik Mencoba langsung ke tengah Oke Apakah bisa langsung ke Griezmann Dan Goal Wow Wow Sempat tertepis Tapi Disini bisa Kalian guys ya Tendangan keras Dilakukan oleh Griezmann cuy Dan akhirnya Griezmann berhasil Mencetak Breast Di pertandingan Kali ini cuy Wow 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 Guisham Mantep sekali Nah ini dia Penampilan Moya juga Guisham Tentunya bagi benan Dari situ juga Guisham Mantep sekali Lega champion ini cuy Langsung ngebantai Nah bener-bener aja Guisham Gokil cuy Ini dia Sekali guys Oke cuy Nah setelah disini Bagus banget guys Rakitik tadi Melihat ada rekan kosong Langsung mencoba Ketengah dulu Dan langsung Disitu kosong Langsung jebre Tanpa dikontrol lagi cuy Langsung ditembak Tadi oleh Griezmann Bagus banget tadi guys Mangzukic Langsung Tidak dikontrol lagi Langsung Jebre Oh ternyata Memang gak ketepis Bolanya mantul cuy Wah itu dia guys ya Oke cuy Ternyata bolanya mantul Gue kira ketepis tadi guys Oke ini dia Nampaknya sudah selesai Pertandingan Kali ini Oke kita Dan ya ini dia cuy Pertandingan telah selesai Dan Akhirnya Atletico Madrid Dengan skor 3-0 Wah mantep banget cuy Pertandingan perdana Yang benar-benar Baik bagi Atletico Madrid Dan berhasil Mencetak 3 gol Tanpa balas Oke guys ini dia Untuk posisinya benar aja Di bab keduanya cuy Sudah ada peningkatan 56 Berbanding 45 Eh 44% Dengan syutingnya 10 Berbanding 1 Sudah ada targetnya 7 berbanding 0 guys ya Oke untuk posis komplainnya cuy 80% berbanding 61% Jadi itu dia guys ya Rating tidak bisa membohongi cuy Dan bener-bener aja Ya klub ini memang Ya gak jelas banget guys ya Oke dia cuy Griezmann mendapatkan rating tinggi banget 8 di Tersebutnya kali ini Jadi langsung aja kita Menuju ke pertandingan Ataupun ke menu Selanjutnya ya guys ya Aku kita akan lalu cuy Apakah ada hasil pertandingan lain Oke guys ini dia S-Napoli Lander FC ini Lander FC ini siapa? Chelsea ya Ya nah pokoknya kayak gini guys Ada beberapa Yang Nama-nama itu Disamarkan cuy Karena memang tidak ada lisensi Nah ini cuy Bursi AMG MAM Kagen 1-0 Nah main blue ini cuy Nah main blue ini Merupakan Manchester City Dikalahkan oleh PSP Dari RID PC Di sini juga FC Porto Nampaknya ini Lisensi guys ya Melawan Dynamo Keep Ini juga lisensi 42 Dikalahkan S-ROMA juga Lisensi Dikalahkan oleh Bayi Muncun 2-0 Olympique Lyon juga Lisensi cuy Dikalahkan oleh FC Zergis Maju Ini juga Nggak tahu guys Kembali sini juga Kita menang Tadi Zenit menang Atas Fabro Western Kemudian Disini juga cuy Ada beberapa Pemain lain juga Disini Ramadi juga Ditarima oleh Benfica Disini juga Beberapa Ada 0 London ini cuy Ini Arsenal Kalau nggak salah Dikalahkan oleh Perseneman Sevilla menang 4-2 Dengan Croningen Juventus juga Menang Atas Mercedes Red Juventus juga Disini Desensi Olimpiakos juga Lesensi Kosong dengan Mercedes Nah jadi Itu dia cuy Oh Barcelona Disini Kebantan Ternyata Atas ACF Perontina 4-1 Oke itu dia Mantap sekali Jadi langsung aja Disini kita Next cuy Oke dan Untuk Klasemen sementara Kita Akhirnya berada Langsung dipunyai Klasemen Dengan poin Sempurna Yaitu 3 Sementara Untuk lainnya Disini 1 Dan 1 Dan untuk R-Sindop 0 Dan ya Itu dia Pertandingan ini Sudah benar-benar Banyak sekali Enaknya disini Ternyata Banyak sekali Kalau di PSU Itu dikit-dikit Bonusnya Coba Memang disini Tidak ada Sponsor Itu bedanya Benar-benar Di awal itu Tidak ada Banyak dari Sponsor Cuma disini Untuk bonusnya Banyak Kita akan Kembali lagi Di pertandingan La Liga Melawan FC Depertipo Benar-benar Wow Mantap sekali Euphoria Melawan Dan ini Pertandingan Pertandingan Dari Benan Desi Jadi Jadi Mungkin Sampai disini Video kita Pada kesempatan Kali ini Kita akan Bertemu lagi Di match day keempat Antara Depertipo Melawan Atri Kemadin Di La Liga Sepanyol Jadi Jika Suka Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Sini Video Bye 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 Terima kasih telah menonton!